Hal buruk lainnya, pernah nyolong nggak? Pernah Nyolong apa? Kayak misalkan ngerokok Iki sebetulnya SMP tau dia ngerokok Pas begitu SMA Oke, tapi pertanyaan yang ketiga Anda menandakan Anda tidak sayang sama istri Dimana tidak sayangnya Nih, pilihan ya Hiji Dua Tilu Rengse Waduh Jadi kie Oke Sekarang saya akan Bajak podcast Anda Selamat datang di Jack Jackpot, Bajak Podcast Ini sudah dibajak? Ini dibajak Kapan datangnya Bapak? Tiba-tiba datang? Saya sudah datang, saya ada seorang pembajak Sawahnya tapi ketinggalan Jangan bilang sawah, nanti Anda bilang saya kerbau Waduh Sule Bajak Saya pembajak Bajak itu identik dengan kejahatan Ya, hal-hal buruk Karena membajak Membajak Bukan itu, maksudnya pembajak Pembajak itu jahat Masa-masa kelam, hal-hal buruk Saya pengen ngobrol tentang itu sama Anda Oke Pernah berantem nggak sampai mukul orang? Pernah Kapan? Dulu Masalah apa? Masalah sepele Masalah main Son lah Son lah Apaan? Bajak Tempat saya bancakan Kenapa aku bisa sampai mukul? Nah, jadi waktu itu Jadi dia tuh tau kalau dia tuh Nggak suka sama saya Oke Jadi pas begitu mau melempar genteng Dia tuh sengaja Matanya udah ngelirik saya Oke Dan kena mata saya Dah Akhirnya saya kejar Saya pukul dia Saya pikir dia nggak mau bales Ternyata dia mukul saya lagi Akhirnya pukul-pukulan? Akhirnya pukul-pukulan dan Yang babak pelur saya Karena dia gede Berarti kamu kalah Iya, karena waktu itu saya masih SD Dia udah SMP kelas 3 Gitu Berarti Anda seorang pemberani Waktu masa kecil Berani berantem ngelawan anak SMP Jangankan anak SMP Guru tari panah menajat Secekek Serius? Nggak, itu bohong Bohong itu Cuman kalau Kalau berantem Tapi kalau dulu tuh sistemnya Saya itu Satu lawan satu One man show Gak eranya tauran dulu Bukan, bukan eranya tauran Satu lawan satu? Satu lawan satu Gitu Tapi nggak pernah menang Berantem berarti pernah Waktu masa kecil? Masa kecil, pernah Hal buruk lainnya Pernah nyolong nggak? Pernah Nyolong apa? Nyolong duit Di? Di laci Punyanya Abah Abah kan tukang baso Saya colong Gitu Jadi Saya ambil Seratus Saya tabungin Untuk Lebaran Nonton ke bioskop Rio Nonton warkop Waktu itu Setiap lebaran Suka ada warkop Jadi saking pengen nontonnya Film komedi Akhirnya saya melakukan Hal buruk itu Nyolong duit Abah Nyolong duit Abah Sering? Sering Tiap bulan puasa Waktu Abah lagi dagang baso? Lagi dagang baso Sampai akhirnya Abah bangkrut Akhirnya Abah Ya sempet bangkrut Dicolongin sama anaknya Enggak Emang gak laku Oke Pernah jahatin temen? Apa? Jahatin temen? Jahatin temen? Kalau jahat sih enggak Ngerjain sampe Parah Separah apa? Gue pernah ninggalin temen gue di Kalimantan Itu gue Gue di bandara Itu mungkin hukum karma Gue juga seperti itu Oh pernah? Sejahat apa? Sejahat apa kejahilan dulu? Misalkan gini Jadi orang udah bahagia tuh Akhirnya jadi sedih Misalkan manggung Oke Ton, manggung ton Nih ada orangnya disini Kemana? Gedung Harus pakai pentopel Harus pakai jas Jam tangan Rapi Pakai lapender Waduh Oke Set Tahu-taunya Manggungnya disoreang Tapi ngelewatin dua gunung Dan hujan Terus jatuh lagi Dia marah-marah Waktu itu Itu baru satu Banyak lagi kejahilan Ada yang gak punya acara Misalkan Manggung Kan terus kan acaranya Manggung Gak capi Main gendang gitu Di acara hajatan? Haa Sioggi misalkan Gih Ada acara gak? Gak ada nih Ada acara Antariksa udah sini Oh siap-siap Wah Antaraiksa Emang bener ada yang hajatan Tapi gue nya gak ada Habis itu Ditelepon Langsung matiin telepon Gak aktif Habis itu saya dicari Selama seminggu Dia udah dateng siap Manggung Udah dateng Taunya emang gak dapet order Gak dapet job Gak ada Pas begini diliat Nah ya gaknya beda Pemain ininya beda Ini siapa? Mas ini acara Bareng sama Suley gak? Enggak katanya bukan Ini mah Dwi Komara Oh yaudah Balik lagi Itu Itu jahat banget Temen satu grup itu dulu Satu grup Dan tidak hanya Ogi Ada temen-temen yang lain juga Oke Nah kalo misalkan Masa kecil Pak Bajak dulu Saya Pernah Kalo di kampung itu kan Ada Panggung Rumah panggung gitu Yang ada golodognya lah Itu apa ya golodog Ada kolongnya Ada kolongnya Waktu itu ceritanya Sinonong sodara saya Nah Ada pacarnya Dateng kesitu Bapaknya Gak setuju sama ini pacarnya Oke Setujunya sama yang lain Akhirnya Saya denger kan Wah bapaknya gak setuju ya Berarti gue harus mencari ide Bagaimana supaya dia tidak balik lagi Ikut-ikutan lah gitu kan Akhirnya kan dia pake sendal tuh Dia tuh orang kaya Senalnya juga udah senal sekul tau Senal sekul Top waktu itu Iya Jadi sengaja Si nonong itu Si cowoknya bawa ke kebon Saya maku sendal itu Maku Sampai rapet ke Nih kayu kek ini Gitu Pas jam 10 pulang Pake sendal tuh Kan mau ngelangkah Kait Fuh jatuh Kenapa Disebut jahatnya dimana coba Kenapa Di depannya ada batu Padahal gak Gak menduga bakal gitu Gak menduga bakal itu Disitulah penyesalan saya Saya gak mau jahil lagi disitu Karena Sendalnya dipaku ke kayu Dia mau ngelangkah Gak bisa Jatuh Untungnya batunya kecil Terus saya gak ketahuan sampai sekarang Siapa yang jahil itu Itu Nama korbannya siapa? Hah? Waktu itu? Jangan ketahuan dong Jangan Dia kan belum tau Belum tau Jangan Belum tau Kalau orang Bandung mah Biasanya asep panggilannya Buat si asep yang pernah kejedot Batu kecil Ini pelakunya Gue dicariin Oke Pernah Semarah apa Sama anak Sama anak Gak pernah marah Gak pernah marah? Gak pernah marah Senakal apapun Senakal apapun Gak pernah Melarang? Gak Biarin aja Biarin aja Kenapa sepercaya itu? Karena gini Manusia itu Pasti ada hak untuk Mencoba dan merasakan Yang terpenting Yang terpenting itu Dia sudah punya penghasilan Yang pertama itu Sudah punya penghasilan sendiri Terus Tidak melebihi kapasitas kenakalannya Taruh lah Saya mah asal jangan narkoba Udah Cukup Kayak misalkan ngerokok Iki sebetulnya SMP tau Dia ngerokok Udah Biarin lah Gue juga bandal dulu Pas begitu SMA Dia pastilah Ngerokok Ngumpet-ngumpet Pastikan Gak mungkin gak Gitu Habis itu Udah keluar sekolah Dia Dia segen Sampai-sampai ketemu Ngerokok tuh Langsung dimatiin Padahal gue Biasa aja Artinya Mendingan lu ngomong Daripada lu bohong Mendingan lu ngomong Terus terang Ya ngerokok Gitu Udah ya ngerokok aja Kan ngerokok dia Bukan saya Dan sambil mantau Sejauh apa sih nakalnya Kalau masih normal-normal aja Yaudah Normal-normal aja Yaudah Oke Dalam hidup pernah Sakit hati banget gak sama orang Pernah bahkan banyak Tapi Saya tidak mau Mengungkit masa itu Biasanya kapan Karena apa Prinsip Atau merasa direndahkan Direndahkan pernah Pernah direndahkan Waktu muncul-muncul lah Muncul-muncul jadi Pelawak Awal-awal Ya awal-awal Pernah Dibilang Gak lucu Ya Ya itulah Pokoknya seperti itulah Pernah lah sampe Ada Pisik lah gitu Oh sampe ngomong Saya gak mau cerita sini Gak cocok Maksudnya Lo gak cocok jadi pelawak gitu Bisa dikatakan Secara tidak langsung gitu Ya itu kan perjuangan Pak Bajak Siap Perjuangan Saya bisa gak menerima Ini gitu kan Gak anda bisa gak Biar saya lebih Berbibawa dikit gitu Pak Om Bajak Oh iya Om Bajak Gitu om Bajak Jadi pernah mengalami itu Pernah mengalami itu Tapi ya sudahlah Penyesalan apa yang Kang Suleh rasakan Yang berhubungan sama orang tua Bandel Dan jauh dari orang tua Kenapa saya menyesal Karena saya sekarang merasakan Jadi Menjadi orang tua Iya Mungkin ini perasaan Saya Ini adalah perasaan Orang tua saya Pada waktu dulu Artinya anak udah jauh Dengan pekerjaannya Dia sendiri Gitu kan Kadang-kadang sebulan sekali Nah itu saya banget Makanya itu saya menyesal Makanya saya harap Buat anak-anak Walaupun lu punya dunia sendiri Lu harus Tetap Ada di Dekat Orang tua Jangan sampai lu nanti Pas begitu menikah Lu punya anak Lu akan ngerasain hal itu Karena dulu saya di luar Karena bapak kan galak Bapak tuh Wah main sikat lah Gitu kan Keras lah gitu Jadi akhirnya Pundung lah Gitu nya Pundung kabur Jadi saya tuh tidur Dimana aja Kalau ada di teman Temat-teman Temat-teman Kalau gak ada Di trotoar Temat-teman Nah disitulah mulai Saya tuh Ngamen Mulai ketemu orang-orang lucu Mudah tukang beca Mudah apa Nah dari situlah kita dapat Dapat ilmu Tapi itu Penyesalan Penyesalannya Kenapa gue harus marah Padahal orang tua itu sayang Jadi pelajaran yang diambil dulu Jangan sampai Terjadi sama anak sekarang Makanya gak pernah ngomelin anak Karena tertekan Tertekan Dan Gue mendingan bandel depan gue Daripada Lu bandel di luar Karena orang tua gue gak tau Gue bandelnya Bandel banget Kalau Kalau harus diceritain Wah negatif lah Oke Nah kalau kita bicara bandel banget Seandainya Ada Beberapa penjahat Yang harus Kang Sule pilih Copet Pembunuh bayaran Atau koruptor Karakter apa Yang mewakili Kang Sule Pembunuh bayaran Pembunuh bayaran Karena saya tiap malam di trotoar kan Nyamuk tuh Hampir 12 saya bunuh Iya Iya kan Karena urusannya dengan perut Baik Sekarang saya mau ngasih Pilihan Oke Give away Oke bukan Give away itu hadiah Kalau ini pilihan Pilih mana ya Pilih di rumah aja Tapi kehilangan mobil Atau pergi shooting bareng Andre Pergi di rumah aja Kehilangan mobil Kehilangan mobil Atau pilih shooting bareng Andre Ini emang bukan pilihan Semuanya juga gak enak Ya enggak saya pilih Suruh-suruh pilih Di rumah aja Apa jadian mobil hilang Atau shooting sama Andre Sebenernya kan shooting sama Andre Dari pada hilang mobil Yang kedua Pilih ke sekolah Nganter anak Tapi sampai sekolah Anaknya bolos Atau pilih off air 3 hari Bawa honor 3 miliar Anaknya bolos Tapi Iya Pilih mana Tinggal pilih Atau off air 3 hari Betul-betul Off air 3 hari berturut-turut Dapat 3 miliar Nah Uang yang 3 miliar itu Saya akan Kasih tau sama anak saya Kalau kamu bolos Kamu tidak mendapatkan uang ini Yang ketiga Pilih ke Bandung jalan kaki Sama istri Atau di rumah sendirian Pas keluar nemu duit Nemu duitnya banyak Di luar sendirian Di rumah sendirian Di rumah sendirian Keluar nemu duit Habis itu saya kasih tau istri saya Saya Daripada jalan kaki Mendingan Mendingan pake ongkos Ya Sebenernya itu adalah Pilihan Psikologis Pertanyaan psikologis Kesimpulannya adalah Sule tadi mirip Pilih Pergi di rumah aja Kehilangan mobil Atau pergi syuting bareng Andre Ini menandakan Anda orang yang gak betah di rumah Betul Buktinya Lebih milih Syuting bareng Andre Daripada di rumah Betul Gak betah di rumah Gak betah di rumah Yang kedua Anda adalah orang yang Tidak sayang keluarga Kenapa Saya kasih pilihan Pilih ke sekolah Ngantar anak Atau Di rumah Off air Bawa uang 3 hari Lebih offer daripada Ke sekolah bareng anak Tapi anaknya bolos Berarti anda gak sayang keluar Sayang dong Ini buktinya disuruh Pilih ke sekolah Ngantar anak Tapi anak bolos Atau offer bawa duit 3M Gue nganter anak nih Ya kan Tapi gue gak punya apa-apa Anak makin nari Makin gede Nah uang itu Buat warisan untuk anak Supaya anak Berarti sayang dong Oke Iya dong Tapi kan kalau anda sayang Berarti anda lebih Milih ngantar anak dong Ke sekolah Karena bolos Anak guanya ngapain Gue nganter Nih bayangin sama Pak Denny Saya nganter Nak Ayo sekolah nak Habis gitu gue pulang Anak gue bolos Ngapain coba Ya tapi kan pilihannya itu Pilih ke sekolah Ngantar anak Tapi anak bolos Apa offer 3 hari Dapet 3 hari Justru saya sayang Karena saya gak milih itu Karena anak saya bolos Sayang sama keluarga Kalau gak sayang Mau bolos dibiarin Oke Tapi pertanyaan yang ketiga Anda menandakan Anda tidak sayang sama istri Dimana tidak sayangnya Nih pilihan ya Pilih ke Bandung Jalan kaki Sama istri Ya Atau di rumah Keluar rumah Nemu duit Anda lebih milih di rumah Daripada sama istri Tapi nemu duit Tapi nemu duit loh disitu Kalau gue gak sayang sama istri Gue tuh gak bakalan rela Istri gue harus jalan kaki Mendingan gue dapet duit Terus duit itu Gue kasih bini gue untuk Bayar Bis Naik mobil Atau naik online Sayang Bener Iya kan Baik Pertanyaan terakhir Oke Ada berapa video Di channelnya Istri Sunah Oficial Sampai Detik ini 143 video 143 Iya Salah Kok salah? Jawabannya 167 Oh iya 167 bener Oh gue salah liat video gue Soalnya kan ada Soalnya ada hashtagnya Gak sayang istri berarti Gak tau jumlah videonya Emang ukuran sayang itu harus tau? Harus tau jumlah videonya Tapi kan itu tolak ukur Anda tau istri apa enggak Nih Sama anak coba Oke Di albumnya Rizky Fabian Yang berjudul Jejak Rizky Fabian Make celana apa? Warna apa? Jejak Di cover albumnya Kecelana panjang Warna yang saya tanya Jin Salah Salah Celana bahan warna hitam Disininya ada strip merah Tuh gak sayang anak Parah Sebetulnya dia anak gue apa? Anak lu sih Lah terus Gini-gini aja Urusan masa sayang anak nih Misalkan Ini jadi kriteria sayang anak Ini gue harus Liat video anak gue Terus gue tulisin Lagu Jejak Celana Bahan Lagu ini Celana Beggy Lagu ini Ngapain? Abis energi Mendingan gue Off air dapet 3 miliar Terima kasih Oke sama-sama Silih di Bajak Jackpot Bajak Podcast Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax